hai guys assalamualaikum kembali lagi di diana diampung channel nah kebetulan hari ini aku ada orderan kuit kering guys untuk hari raya cina jadi aku mau sharing ke kalian gimana caranya membuat kuit kering hanya dengan 3 bahan saja tapi rasanya enak dan renyah banget jadi ikutin terus video ini sampai selesai jangan di skip dan jangan lupa di subscribe jadi ini ada 3 bahan untuk membuat kuit kering ini hampir sama memang sama sempret ya guys ada tepung jagung ini sebanyak 500 gram terus ada butter atau kalian bisa pakai margarin 300 gram dan disini ada susu kental manis atau susu manis ini sebanyak 6 saset ya guys kalau kalian pakai yang sasetan tapi kalau kalian enggak pakai yang saset ini sebanyak 240 gram jadi sekarang langsung aku campur bahan-bahannya ya oke guys jadi ini butternya langsung saja dituang semua sama sama susu ya guys ini susunya semuanya kalau kalian mau kurang manis tinggal kalian kurangi saja susunya dan ini langsung kita mix selamat menikmati 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 oke dan ini jadinya ya guys kalian bisa coba quickery ini di rumah kadang orang biasa memanggilnya semprit ya guys dan ini mudah banget bahannya murah Tapi hasilnya juga lumayan banyak Ini sekarang aku mau rasa Biskuitnya Apakah Lumar Atau gimana Pokoknya ini enak banget Dan cocok untuk kalian Yang ingin Bisa buat kuih kering Nah seperti ini Dan ini lumar banget Enak guys Oke selamat mencoba See you in the next video Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum